Makanya perhatikan orang-orang yang melayani, orang-orang yang berkorban umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang hidupnya untuk diri sendiri. Yang kedua keuntungan dari sebuah pengorbanan membuat kita lebih berbahagia. Kisah Rasul 20.35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah Yesus sendiri yang berbicara. Kita senang dengan namanya dikasih hadiah. Kita senang yang namanya didoakan. Kita senang yang namanya diampuni. Kita senang yang namanya diberkati. Tapi Tuhan katakan tidak cukup. Kalau kamu mau lebih senang lagi, kalau kamu mau lebih berbahagia lagi, belajar berkorban. Belajar memberi, belajar menabur, belajar untuk kasih yang terbaik. Jadi saudara, jangan puas kalau hidupmu itu sukses. Puaslah kalau anda bisa mensukseskan orang lain. Jangan bangga kalau anda itu punya uang. Banggalah kalau anda juga bisa memperkaya orang lain. Jangan senang kalau anda bisa sekolahkan anak-anak. Senanglah kalau anda bisa sekolahkan anak-anak orang lain. Jangan puas kalau anda punya pekerjaan. Puaslah kalau anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Dengan kita berkorban. Sebenarnya bukan cuma memberikan kebahagiaan buat orang lain. Tapi juga kebahagiaan buat diri saudara sendiri. Karena saudara ku, dengan anda berkorban. Bukan cuma sekedar menyehatkan orang lain. Tapi menyehatkan diri kita sendiri. Bahkan yang luar biasa. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Akibat kita hidup dalam kebahagiaan. Itulah obat yang paling manjur. Amsal 17 ayat 22. Hati yang kembira adalah obat yang manjur. Banyak orang ingin pergi ke dokter di luar negeri. Demi pengobatannya manjur. Banyak orang ingin beli medical yang canggih. Agar bisa manjur. Tapi saya beritahu kalau anda hidup dalam kepahitan. Hidup serakah. Hidup mementingan diri sendiri. Hidup jahat. Saya beritahu. Mungkin anda bisa beli obat yang paling canggih. Anda bisa pergi ke dokter. Yang paling bagus di Singapura. Di Malaysia. Di Australia. Di Amerika. Ataupun di China. Penyakitmu boleh sembuh. Ada kemungkinan besar. Penyakit yang lain muncul lagi. Tapi kalau anda jaga hati ini tetap bahagia. Dengan belajar mengampuni. Dengan belajar berkorban. Dengan belajar mengasihi. Saya beritahu. Mungkin anda tidak bisa beli obat yang paling manjur. Atau pergi ke dokter yang paling canggih. Maka penyakit di dalam dirimu. Pasti cepat atau terlambat. Akan sirna dengan sendiri. Saya buktikan. Sebuah survei. Survei yang never lie. Data tidak pernah bisa bohong. Volunteering. The Health Retirement Study terhadap hampir 13.000 partisipan. Berkesimpulan. Volunteering sangat bermanfaat buat kesehatan. Orang yang melakukan kerja sosial tanpa dibayar sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu. Sama seperti kita pergi ke gereja 2 jam per minggu. Cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik daripada mereka yang tidak melakukan volunteering. Bahkan angka kematiannya lebih rendah daripada mereka yang tidak melakukan volunteering. Dari The American Journal Medicine. Pada saat ini ada banyak kesempatan untuk kita menjadi volunteer. Menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya perhatikan orang-orang yang melayani, orang-orang yang berkorban umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang hidupnya untuk diri sendiri.